Intro Oke selamat siang teman-teman Kembali lagi di live facebook Automotively bersama saya Yosi Setio Nah ini teman-teman Di depan saya ini Ada mobil All new Astra Dayatu Nah kemarin Sedara kembarnya ini Toyota Aqya Itu sudah Diperkenalkan hari ini Gilirannya nih Aila ini Nah kita bisa lihat ya Tampangnya dari depan ini Kalau saya bisa bilang ini makin Makin ganteng nih teman-teman Kalau dulu Ganteng sekarang ganteng plus-plus lah ya Bisa dilihat dari depannya Lalu bisa kita lihat nih Ini juga lampunya itu Kalau menurut saya lampunya keren sih ini Keren ya Dari depannya lampu dari samping Masanya dari samping sini Kelihatan keren Lalu lampu Ini Oh iya ini fog lampnya teman-teman Tapi fog lampnya dia Tidak Apa namanya Tidak memanjang begini Tapi dia Tetap begini teman-teman ya Tetap begini Ini beda sama yang kemarin Yang Akyah ya Lalu Grillnya Nah kalau Akyah kemarin tuh Kisi-kisinya tuh Dia Atasnya itu Atasnya sini itu Dari sini ke sini itu Ada kisi-kisi Kalau di Aila ini ada Apa ini ya Kayak semacam Ornamennya ya teman-teman ya Dari kanan Lalu ada logonya Lalu Di sebelah situ Nah Untuk Yang Lagi saya Tampilkan ini Ini Kalau bisa dilihat Ini Bisa dilihat Ini varian yang tertinggi ya Karena ini Varian ADS Jadi Astra Diasu Style Nah itu Kalau ada Di sampingnya ini ya Ada Apa namanya Body kit gitu teman-teman ya Tapi dia Modelnya begini nih Nah Dia kayak Ada kesan karbonnya gitu ya Nah Nah itu untuk bagian Depannya teman-teman Lalu bagaimana dengan Sampingnya Kita lihat sampingnya dulu ya Nah itu sampingnya teman-teman Nah sampingnya Hampir sama dengan Aila yang lama Samping Mungkin ya Karena Sebagai informasi teman-teman Jadi hari ini Masih sama dengan Toyota Ak Yang kemarin Itu Diasu Allah Aila ini hanya Diperkenalkan ya Jadi Diperkenalkan Eksteriornya aja Jadi fitur-fitur Di dalamnya Itu kita gak bisa Ngelihat teman-teman Tapi Tapi kira-kira Kalau saya tadi Ngelihat waktu Dari Diasu itu Persentasi itu Dalamnya Interiornya itu Mirip Punyanya Diasu Rocky Jadi desainnya itu Dashboardnya Terus Transmisinya Itu Kira-kira mirip Nah nanti kita lihat Besok di IMS ya Nah ini Kalau saya Bilang Ini pelgnya juga Keren nih teman-teman Pelgnya juga Keren nih Dia warna hitam gitu ya Sebentar Itu Ini kayaknya Ring 14 65 Ring 14 Ini 1 75 65 Ring 14 Oke lalu Nah ini Kalau Cuman Kalau ADSnya itu Kalau ini Jadi ada Semacam tambahan Stiker di samping ya Di bawah Pintu Depan Sama belakang Lalu Ini aksennya juga Aksennya ini Ini seperti Dia Mirip sama Bumper depan ya Grill depan Bukan bumper Grill Oke lalu Di atasnya ada Ini Apa namanya Talang air hujan ya Ini teman-teman Ini ada Terutahan ya biasanya Ada tulisan air lah disini Ini sambil hujan-hujan Teman-teman Lalu di atasnya ada Antena Nah Ini belakang ya teman-teman Belakangnya Kotak-kotak Tapi Teges ya Teges gitu Lampunya Terus ada Apa Menyambung gitu Ini Nah Ini varian air Tipe air Lalu ini ada Ininya Ini Nggak tau nih Ini bisa nyala atau nggak nih Nyambung gitu ya Jadi ini lampu Utamanya kotak gitu Mirip juga sama Aila Eh Lalu ini ada Tambahan di Kiri-kinan Tontonnya teman-teman ya Lalu ini juga Nah ini Astra Dayatsu Jadi CVT VVTI Bisa kita lihat Nah Tuh teman-teman Belakangnya Yang tadi saya bilang ya Jadi ini udah bisa di Buka Nah Jadi secara Overall Tampangnya itu Makin sporty teman-teman ya Jadi makin sporty Dari depan Sampai Belakang Itu makin sporty Bisa terlihat dari Lampunya Grillnya Lalu bagian samping Peleknya Lalu lekukan bodinya Aerodinamisnya Itu Sporty banget ya Nanti mungkin Menyambung dengan Interiornya nih teman-teman Nah Nah Mungkin teman-teman Bisa Saya kasih gambaran ya Kira-kira Sama yang varian lama Seperti apa sih Nah ini nih Ini kalau ini yang lama nih Teman-teman Nah ini yang lama nih Jadi Belakangnya Jelas beda banget Teman-teman ya Tuh ini juga Mesinnya 1200 Nah ini Perbedaan bisa dari sini Nih dari sini juga beda Lampunya juga beda ya Sama yang tadi ya Semuanya serba baru Ini yang varian lama nih Tipe lama nih Ada juga Gini cuman dia Cuma sedikit Kalau yang sekarang dia Pemanjang gitu Ini yang Sebentar Ini yang R juga ya 1200 R Nah ini nih Ini keren banget ini ya Nah ini keren ini Warnanya merah Tuh Peleknya masih sama juga Sama yang Silver Depannya juga masih sama Depannya Sama Relak Oke Yang merah Jadi teman-teman tinggal Pilih nih Ambilan depan Samping Sampai belakang Nah yang jadi penasaran Interiornya Teman-teman ya Pasti yang jadi penasaran Interiornya seperti apa sih Nah Sebagai gambaran Kemungkinan Kira-kira Bukan kemungkinan Kira-kira Seperti Dayat Suroki Begitu juga Mesinnya ya Mesinnya itu juga 1200 Kemungkinan juga Seperti yang dipakai oleh Dayat Suroki Yang 1200 Bukan yang turbo Teman-teman ya Oke Tinggal Teman-teman pilih yang mana Bisa yang merah ini Ini merah ini Nah ini Yang ini Atau yang ini nih Nah Keren-keren Keren Harganya Ya yang jelas Pasti di bawah 200 juta Varian atasnya Kira-kira Direntang 150 Sampai 170 Bisa jadi Nah nanti Lebih tepatnya besok Di acara IIMS Pasti harganya Akan muncul Gitu Atau akan diumumkan Oke teman-teman Segitu aja Live Facebook Dari saya Yosi Setio Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton